Halo, cofrens! Pada soal kali ini dikatakan diagram di atas merupakan diagram titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Kita perhatikan dulu gambar soalnya ya. Ada kolom cofrens, ada kolom warna ya, ada warna merah, kuning, hijau, biru. Lalu ada gambar-gambar di kolom selanjutnya, di mana diketahui ada skala di mana gambar ini mewakili dua siswa. Nah, perhatikan catatan sebagai berikut ya, cofrens. Ada gambar atau simbol yang sama digunakan untuk menyatakan sejumlah objek. Kalau begitu, ini merupakan diagram apa, cofrens? Betul, ini merupakan penyajian data, berupa bilangan ke dalam bentuk gambar. Disebut dengan diagram gambar ya, atau piktogram. Piktogram berguna untuk pemahaman yang cepat dan jelas. Berarti diagram di atas merupakan diagram gambar, cofrens. Sehingga jawabannya opsi yang C ya. Ya, ternyata gampang ya, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, cofrens. Terima kasih.